Intro Halo Sobat Cele Bintang, saya Vinaulia Syarani yang akan membawakan berita pada hari ini yang datang dari konten kreator OnlyFans Dea ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembuatan dan penyebaran konten pornografi di situs OnlyFans Tapi anehnya nih, Dea ini gak langsung ditahan oleh polisi Nah kira-kira apakah alasannya? Langsung saja kita simak informasinya Polisi awalnya menangkap Dea di Malang, Jawa Timur pada Kamis 24 Maret 2021 malam hari Dia lalu dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Polda Metro Jaya Setelah melakukan pemeriksaan intensif Polisi menilai Dea berperan aktif dalam membuat dan menyebarkan konten pornografi di situs tersebut Meski telah berstatus tersangka Dea tidak langsung ditahan polisi Dea dikenai wajib lapor Status Dea yang masih menjadi mahasiswa juga menjadi pertimbangan polisi Dea disebut mengaku ingin menyelesaikan kuliahnya Sekian informasi yang saya sampaikan Sampai jumpa di berita terhadir dan terpopuler selanjutnya